Oke halo semuanya balik lagi bersama gua di channel matai motovlog jadi pada video kali ini gua akan unboxing dan pasang karpet variasi buat si PCX160 ya dan ini dia untuk karpetnya belum gua buka nanti kita coba lihat ya untuk detailnya isinya seperti apa gitu cuy ini ini sebenarnya gua juga udah pakai tapi ini yang model biasa gini ya yang pasaran tuh ya kalau kayak gini sekarang gua mau nyoba yang variasinya ini untuk modelnya agak sedikit berbeda ya dari yang pernah gua pakai seperti ini jadi ini untuk si karpet bordes buat PCX160 dari XC art ya Nah seperti ini Aduh silau silau men silau Oke ini kayaknya langsung aja kita unboxing ya biar gak kelamaan kita cuy Oke langsung aja kita buka dulu ya Nah ini dia jadi di dalam kemasan kita dapat gantungan kunci ya pertama kita lihat dulu ini untuk gantungan kunci lumayan sih nih tuh bagus juga untuk modelnya XC art oke warna merah kemudian disini kita dapat baut-bautnya ya terus disini ada si karpetnya karetnya ya dan ini ada plat buat pemanisnya cuy nah disini ada petunjuknya tuh jadi kalian bisa ya kita bongkar sendiri di rumah gitu nggak perlu ke bengkel karena gampang kok cara pemasangannya ya ini juga udah disediakan untuk petunjuknya juga lumayan gampang lah Oke untuk pemasangan lumayan gampang lah ya Hai enggak usah pakai petunjuk juga udah bisa sih oke kita coba buka dulu ya untuk karetnya terlebih terlebih dahulu ini nih si karetnya ini untuk lapisan karetnya nah uh kerennya itu keren banget untuk warnanya juga ini warna si tulisannya rapih ya pecek 160 tuh tulisan peceknya rapi kemudian untuk karetnya tebal juga lentur Hai terus ini satu lagi nah Hai dan ini dia tinggal kita buka untuk si bagian pemanisnya ya Oh ya ini sebenarnya ada beberapa varian warna ya kebetulan di sini gua pakai yang warna silver ya nanti pokoknya untuk link pembelian gua cantumkan di deskripsi aja ya siapa tahu kalian ada yang minat bisa kalian langsung check out aja nah jadi seperti ini ya ini ada dua kalau nggak salah ini ini masangnya seperti ini nih nah ini gini ya tuh ini satu di sini nah jadi seperti ini nanti ya dipasangnya ih cakep cuy silver dan black ya langsung aja kita pasang ke motor ya gua udah penasaran banget nanti hasilnya seperti apa kalau udah terpasang di motor pasti mantep banget ya oke oke sekarang gua akan coba buat copot dulu ini untuk si karpet yang sebelumnya gua udah pakai ya caranya gampang ini tinggal kita congkel aja ya pakai pencongkel buat bodi motor ini atau pakai obeng juga bisa sih bebas ya tapi lebih enak tapi lebih enak pakai pencongkelan kayak gini ya yang buat bodi motor sih nah jadi kita congkel Aduh seperti ini tuh nah emang sih agak susah dikit tapi ya perlahan juga bisa tuh congkel semua nah jadi seperti itu ya cara pencongkelannya pakai pencongkel bodi seperti ini ini udah copot nah oke nih gua bersihin dulu tinggal kita coba pasang ini tinggal kita coba pasang aja ya nih nah kalau ini enggak pakai klip-klipan seperti yang tadi ya ini pakai baut semua nah sekarang kita lanjut untuk buka baut-bautnya ya oke sip ini untuk baut-bautnya udah gua copot semua ya sekarang tinggal kita langsung coba pasang aja ini gua pas-pasin nah oke langsung kita pasang ya ini untuk bagian depan berarti seperti ini ini disesuaikan ya untuk lubang bautnya kita pas-pasin nah seperti ini cuy terus untuk bautnya kita ganti ya ini kan baut-bautnya seperti ini pendek kemudian kita ganti yang agak panjangan oke ini jangan dikencengin dulu ya nanti kencenginnya kalau udah terpasang semua untuk bautnya kita kencengin bersamaan gitu terus ini untuk baut-bautnya kan seperti ini ya ini kita ganti pakai yang ini nih yang panjang oke kita lanjut bagian sini ini langsung kita tempel juga untuk platnya ya terus ini bautnya nah ini dua yang besar di sini terus di sini juga ini untuk yang kecil di sini oke ini dan di sini satu lagi ini kita pasang untuk semua bautnya nah ini bautnya sih kayaknya bagus ya diganti semua baut titanium biar lebih mantap nah ini sekarang udah terpasang semua tinggal kita kencengin aja ya ini kencenginnya bersamaan sambil kita diurut-urut seperti ini biar hasilnya pas presisi oke oke sip mantap hasilnya seperti ini ini udah selesai terpasang oke tinggal sebelah lagi untuk sebelah lagi sama ya pemasangannya seperti tadi oke ini udah terpasang ya untuk si karpetnya kiri-kanan tuh jadi seperti ini untuk tampilannya nah ini kerennya untuk motifnya tuh seperti ini cuy ini untuk baut-bautnya ya ini diganti semua untuk baut-bautnya karena untuk baut bawaannya kan itu terlalu pendek ya jadi ini pakai baut yang bawaan si karpetnya gitu sih si karpet bordes PCX 160 nah jadi seperti ini tampilannya lebih elegan ya terus ini yang kanan juga tuh kita lihat dari jauh ya ini cocok untuk warnanya gua sengaja warna silper biar nyambung sama motor gua gitu cuy nah dilihat dari jauh tuh jadi serasi ya nyambung oke sip jadi gitu aja lah ya untuk video kali ini video penggantian si karpet bordes PCX 160 terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya enggak ya untuk link pembeliannya nanti gua cantumkan di deskripsi ya oke selamat menikmati 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 Terima kasih.